Halo teman-teman, nonton setia official untuk channel Karoseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapan pun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Bertemu lagi dengan saya, Adit Sekarang kita ada di hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 Hari ini, walaupun kita weekend, tapi tetap ada kejutan dari Karoseri Adiputro Yaitu rilisnya 5 unit armada terbaru milik PO Agam Tunggajaya Tapi sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu teman-teman ada bis apa saja Di ruang finishing bus Karoseri Adiputro pada sore hari ini Yang pertama kita langsung disambut oleh armada terbaru milik PO 27 Transway Wow, rilis lagi, rilis lagi dari Karoseri Adiputro, luar biasa Hino RM280 ABS menjadi sasisnya Dan kita tunggu saja kira-kira kapan ya rilisnya armada 27 Transway Bukan 27 Trans dari PT Inspire Sinar Abadi ya Berbeda Nah, di sebelahnya disini ada Jetboost 5MD Medium Bus milik PT SunQ Imut-imut banget ya kelihatannya ya teman-teman ya Kecil, tapi sangat berguna karena akan menjadi angkutan untuk PT-nya perusahaannya Di sebelah sini kita kedatangan satu pendatang baru dari Surabaya Yaitu PO Violi Trans Dengan bodi Jetboost 5S HD Sasisnya Hino RM280 ABS teman-teman Nah, di sebelahnya inilah kejutan lainnya dari Karoseri Adiputro Yaitu Jetboost 5UHD Ultra High Decker Generasi terbaru Yang sekarang hadir dengan tampilan yang lebih keren Lebih manis Lekukannya itu udah benar-benar diperbarui Bahkan lekukan yang ke arah selendangnya juga sekarang dibikin kontinu Nggak terputus kayak Jetbus 3 AC-nya sekarang diletakkan di atas Benefitnya akan jadi lebih adem Dan secara dimensi Ini tingginya 4,15 meter total Ya, sudah ditambah dengan AC Jadi sudah setara dengan double decker Kalau double decker AC-nya kan ada di atasnya mesin ya Nah, ini AC-nya di atap Dengan ukuran bagasi yang besar banget teman-teman PO Bintang Utara Putra Wah, luar biasa Sasisnya ini dari Volvo Yaitu Volvo B11R 450 HP Keren teman-teman ya Kira-kira kapan rilisnya? Nah, tunggu saja ya teman-teman Karena kita sendiri juga benar-benar sangat menunggu Jetboost 5UHD Oke, kita lanjut teman-teman Di sebelah sini Sudah 70% lebih lah teman-teman ya Progress pengerjaannya 5 unit armada terbaru PO Agam Tunggajaya Semuanya bodinya sama Sasisnya sama Yang beda Hanya warnanya dan merek kursinya Nah, apa bedanya ya di merek kursinya ya Yang jelas untuk warnanya Sudah terlihat dari luar Ada yang warna gold Warna emas Warna kuning Warna hijau Warna merah Dan warna ungu teman-teman Ini adalah sejarah baru Dari PO Agam Tunggajaya Karena kita tahu ya Agam Tunggajaya Group Ya, sama dengan Sudiro Tunggajaya Terakhir ambil unit di karoseri Adiputro itu Kalau nggak salah di tahun 2020 ya Di Jetboost 3 Plus UHD Rupiah teman-teman Dengan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 Nah, sekarang hadir lagi nih Dari karoseri Adiputro Langsung 5 unit teman-teman Nggak tanggung-tanggung ATC gitu loh Oke, ini masih dalam tahap pengerjaan Kita juga masih jalan lagi Karena masih ada bis lain Di ujung sini 2 unit armada terbaru milik PO Starbus Yang merupakan grup dari PO Sinarjaya Ini nanti akan dioperasionalkan Sebagai bus pariwisatanya Dengan penggunakan bodi Jetboost 5 HDD Ini HDD teman-teman Walaupun tulisannya stikernya MHD Kalau kita lihat Di atas Dan belakangnya nggak ada bagasi Kita otomatis langsung tahu ya Ini HDD Walaupun stikernya MHD Oke, teman-teman ini aja Bis yang ada di ruang finishing karoseri Adiputro Akan seperti apa? Detil-detil Armada terbaru dari PO Agam Tunggajaya Silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Supaya nggak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa Like video ini Subscribe official Untuk channel karoseri Adiputro Dan share video ini Ke seluruh sosnet Teman-teman ya Tonton video ini Nah, teman-teman sekarang kita langsung saja review Bagian eksterior Salah satu dari total 5 unit armada terbaru milik PO Agam Tunggajaya Nah, ini lima-limanya menggunakan bodi yang sama Yaitu Jetboost 5MHD Dengan sasis terbaru Yaitu Mercedes-Benz OH1626 Transmisi manual Euro 4 Yang pastinya sudah ada teknologi suspensi udara Dan fitur anti-lock braking system Jadi benar-benar bisa menjamin Kenyamanan serta keamanan kita Saat menaiki armada terbarunya ini Nah, kita ada di armada dengan posisi yang ada di tengah Dan ini warnanya warna hijau teman-teman Hitam kombinasi hijau Tapi disini saya belum tahu nih Kira-kira apa sih julukan dari masing-masing armadanya Karena kita tahu Setiap armada PO Agam Tunggajaya Punya nickname Atau julukannya masing-masing Nah, nanti kita akan coba tanya aja ya Ke salah satu driver Sebenarnya apa sih Masing-masing julukannya Yang jelas semuanya depannya sama ya Single glass Kacanya lebar Menjamin visibilitas kita dengan sangat luas Gak ada LED RGB yang bertumpuk-tumpuk Benar-benar clean Hanya ada running text Nah, ini running text punya benefit ya Untuk kita sebagai penyewa Kita gak perlu lagi yang namanya cetak-cetak banner Kemudian ditaruh disini No, 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 gak perlu Kita bisa manfaatkan running text ini Untuk tulis nama rombongan kita Misalnya rombongan TK apa Rombongan pengajian apa Dan looks-nya akan lebih bagus ya Kalau ditampilkan di running text ini Kemudian kita lihat dashboard yang khas Dari JetBus 5 Series Ada yang bisa diangkat Ini bisa untuk naruh-naruh dokumen ya Atau barang-barang Ada dashboard lacinya Ada yang bisa dibuka Untuk akses maintenance yang lebih mudah Kita gak perlu ke kolong lagi ya Bisa lewat sini Maintenance-nya Kemudian di bawahnya ada tulisan Agam Tunggajaya Yang terbaca dengan jelas Karena warnanya chromatik Sedangkan sekelilingnya Ini warna hitam Terus di bawahnya lagi ada logo Agam Tunggajaya Dan ada logo Mercedes-Benz Lambang keamanan dan kenyamanan dalam berkendara Kita lihat disini ada stiker kesayangan kita Yaitu Tafkot Dinole Yang merupakan sistem proteksi anti-karat Yang dipakai ke semua produk karoseri Adiputro Dari mini bis sampai bis double deker ada anti-karatnya Dan tentu saja ini ada benefitnya Yaitu kita dapat menikmati bis ini dengan lifetime Kenyamanan yang lebih panjang teman-teman Dan tentunya akan lebih cuan juga ya Untuk para owner PO Secara dimensi 55-nya ini sama teman-teman Panjang bisnya 12 meter Kemudian tingginya 3,75 meter Dan lebarnya 2,5 meter Jadi pastikan teman-teman Saat memakai bis ini Harus muat aksesnya Ke titik penjemputan teman-teman Jangan sampai menyulitkan para driver ya Kita lihat pintu depannya Ini menggunakan model sliding Dan begitu kita buka pintu depannya Kita langsung disambut oleh aura Interior yang sporty Seperti sports car ya Mobil-mobil sport Zaman now Pasti interiornya gelap teman-teman Kuansanya Sama di bis ini juga seperti itu Dashboardnya ini Ini mewah sekali Ada leather Ada kulit yang melapisi dashboardnya Ada wood panel Dengan finishing Yang glossy Menambah kemewahan Dari dashboardnya Yang menarik adalah Kursi untuk tour leader-nya Diletakkan di tengah Dan posisinya agak miring Supaya Leg room-nya lega Nah ini jadi sudah benar-benar Dipikirkan dengan matang ya Untuk kenyamanan Tour leader Oke kita tutup dulu Nanti kita akan Masuk ke dalam interiornya Tangganya ini Sudah full LED ya Jadi lebih safety Saat kita keluar masuk Ada logo dari Mercedes-Benz Kemudian PT Tunas Muda Transportation Operated by Agam Tunggajaya Keren nih Kromatik juga teman-teman Agam Tunggajayanya Di bagian bawah Ada tiga ruang bagasi Langsung saja kita akan buka Ini ruang bagasi Yang pertama Ini ruang bagasi Yang kedua Dan ini ruang bagasi Yang ketiga Nah seperti ini Karena menggunakan Bodi MHD Jadi bagasinya ini Lebih tinggi lagi ya Daripada HDD Bahkan bisa untuk Masukin motor Di dalam bagasinya Tanpa harus dicopot Ban ataupun stangnya Kita bisa lihat disini Ada kursi Wah Kursi aja bisa masuk ya Teman-teman Ini luar biasa nih Bagasinya tembus Dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Karena Sasisnya adalah Sasis modular Jadi sasis modular itu Awalnya pendek Teman-teman Kemudian ketika Akan dipasangkan body Sasisnya dipotong Nah ini ada ruang Ruang inilah Yang membuat bagasinya Tembus dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Bagasi space frame Sasis modular Jangan sampai tertukar ya Teman-teman Saya suka Rangkanya ini Diwarnain sesuai dengan Warna liverynya Yang hijau Yang warnanya hijau Yang kuning Warnanya kuning Dan lain sebagainya Untuk standar Dari bodi MHD Ada bagasi lagi Di atas Dan belakang Kalau HDD Gak ada ya Teman-teman Bagasinya Seperti ini Bagasi Kemudian Masih memakai Wheeldop Khas dari karoseri Adiputro Apapun itu Bodinya Jadus 1 Jadus 2 Jadus 3 Ya Pakai wheeldop ini Rasanya cakep banget ya Bahkan Bodi dari karoseri Lain pun Kalau pakai wheeldop ini Kayaknya lebih cakep ya Oke Kita lanjut Lihat Pintu belakangnya Modelnya Model swing Langsung Ke arah belakang Teman-teman Ini menarik nih ya Kursinya yang ini Buatan high Dan Ada banyak Kursi cadangan Wah ini kita gak bisa nih Review interior Armada yang ini Mungkin yang disebelahnya aja ya Yang udah nyala-nyala nih Memanggil-manggil kita Untuk Ayo review Review aku Review aku ya Kayaknya nih Kalau kita lihat Yang sebelah warna kuning Kursinya Aldila Teman-teman Jadi ada yang Rimba Hai Ada yang Aldila Beda-beda ya Next kita lihat Di bagian atas Ada stiker fasilitas Dan Jetboost 5M HD Jadi terbaca dengan mudah Karena diletakkan di atas Untuk bagian belakangnya Disini ada Nama PO Agang Tunggah Jaya Pulisan pariwisata Ada kamera mundur Kemudian sensor parkir Yang berfungsi saat mundur Diffuser Pelindung bumper Dan mesinnya di sebelah sini Untuk mesinnya Tipenya adalah Mercedes-Benz OM906LA Euro 4 Teman-teman Wah Euro 4 ya Aman Nyaman Ramah lingkungan Dan tentunya cuan ya Nah kenapa bisa ramah lingkungan Karena bis ini Memakai AdBlue Apa sih AdBlue Dimana tanki AdBlue nya Nanti kita akan lihat Setelah kita lihat Ini Ini adalah Pintu darurat Sebagai satu fasilitas Keamanan Yang wajib ada Di bis-bis Kekinian Teman-teman Oke Ini pintu daruratnya Kemudian Untuk tanki AdBlue Ada di Sebelah kiri Jadi kita akan lihat Yang warna merah ya Supaya Beda Tadi yang hijau Ini yang merah Nah ini merah Kesannya lebih sangar ya Teman-teman Tanki AdBlue ada di belakang sini Apa sih AdBlue AdBlue adalah Cairan yang berbasis Dari Urea Dan air purifikasi Yang bekerja dengan sistem SCR Selective Catalytic Reduction Cara kerjanya Si AdBlue ini akan disemprotkan Ke gas hasil pembakaran mesinnya Ketika disemprotkan Ureanya akan berubah Menjadi Amonia Amonianya akan mengubah Kedar NOX Satu zat yang berbahaya Bagi lingkungan Menjadi nitrogen Dan air Makanya Disini bisa mencapai Sandar emisi Euro 4 Ada AdBlue Untuk konsumsi AdBlue Ini hanya 5% Dari konsumsi Bahan bakar ya Teman-teman Oke Kita ada puas banget Mereview Bagian Exteriornya Abis ini kita akan langsung saja Review bagian interiornya Yang kuning nih udah memanggil-manggil Let's go Nah teman-teman Sebelum kita review bagian interiornya Kita mau ngobrol dulu Bersama owner yang Eh owner Driver Yang insya Allah menjadi Bisa menjadi owner Amin 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 Ini harapan kita semua Mas Teguh Ini luar biasa Siapa sih yang gak kenal sama Mas Teguh Dan Insya Allah juga jadi batangannya dulu ya Yang ini ya Insya Allah Sebelum jadi owner ya Iya siap Mas Teguh Aktor kata-kata Waah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumussalam Di karuseri Adiputra Malang Wiss Hari ini merilis armada baru Insya Allah Ini belum ada julukan nih Mas Eh Eh Gimana Kira-kira nanti apa nih julukan yang baru nih Eh Insya Allah ini julukannya masih untuk pakai yang lama Hmm Nah Jadi kalau yang lama kan sesuai dengan warna saat ini kan Livernya sama kuning Insya Allah tetap jaris Tetap jaris Nah ini kan ada lima Kalau pun gak dikasih jaris tetap saya minta Oh Jadi Mas Teguh adalah jaris Iya Ini cerita sedikit gak apa-apa Gak apa-apa Ngomong-ngomong Dari saya bawa Draka, bawa Rubia, bawa Ruter, bawa apa Namanya ganti terus Mas Iya bener Mas Teguh Draka, Mas Teguh Rupia Oh iya Apakah ini udah Negus jaris gitu aja ya Jaris aja Itu siap Luar biasa Iya Kalau Mungkin Mas Teguh Lupa ya Saya pernah lho Ikut Draka Mas Teguh Mas Teguh Dari Tawang Mangu waktu itu Terus menembinas Itu luar biasa Satu sensasi sekarang Mas Teguh di ATC Nah ini ada lima nih Mas Ada yang gold Eh biru Ijo Merah Ungu Siap Yang lainnya apa Mas Namanya judukannya Untuk yang lain ya Untuk yang gold Itu jaden 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 itu dengan driver Mas Abid Mas Abid Siap Yang kedua ini kuning Saya sendiri Insya Allah jaris Jaris Yang ketiga ini adalah warna ijo Ijo Yang rencana insya Allah Dikasih nama Magista Magista Siap Siap Ya drivernya Mas Ferry Oh Mas Ferry Terus tuanya ada warna Merah Velaku Velaku Drivernya Pak Robi Yang terakhir Ada warna ungu Drivernya Mas Ia namanya Silo Silo Berarti Seperti yang Pendahulunya Jadi yang Yang lama Sudah dikatankan sama Driver yang Wah Luar biasa Ini Mas Teguh juga Sudah Sering juga Bawa Bodi buat tanah di Putro Siap Ngambil Rubiah ya Terakhir ya Sebelum Rubiah ngambil Sebelumnya ada Oh iya 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 Ada perlukan kontroy Oh iya iya Kontroy keluar lagi Ada kalang Kalang Ya Sadi Lalu itu Jadbas 3 plus Jadbas 3 plus Habis itu Karena dampak Yes Pandemi Langsung ke Rubiah Rubiah Ambil Rubiah kesini dua kali saya Oh iya Dengan Mas Jadbas BNS 2542 2542 Masih jalan berarti Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Dan Itu jadi Yang terakhir ngambil Dihadiputro ya Kalau gak salah ya Siap Habis itu lu puasa Iya benar Siap Langsung buat Armada mudik Armada mudik Mantap Kalau dibandingkan Yang Jetbus 3 Sekarang melihat Jetbus 5 Ini Kesan pertamanya gimana Ini kesan pertama Kemarin jujur Ini ya Begitu saya masuk Tampilannya Yang saya di jalan Sama yang saat ini Sekarang Saya Langsung ya Kok mana lebih elegan Yang saya langsung Wah Matur Terima kasih Jadi mantep Ini untuk Single glass Pandangan luas Luas bukan berarti Cuma dari atas Sampai sini aja Tapi ini dari sini Dashboard yang Selim Oke Karena turun ke bawah Jadi Untuk pandangan itu Lebih Enak lah Nyaman ya Sebagai driver Mungkin untuk yang lainnya Mungkin sama Penjelahannya Coba ada perbedaan Misalkan ada Kayak dulu Jetbus 3 Itu kan naik Betul Kalau sekarang kan Nih Slim Nah gitu Ini tampak dari dalam Nih ya Tampak dari luar Itu ya Elegan Jadi istilahnya ya Kalau diagamkan Sekarang Pesona Single glass Iya benar-benar Jadi ya Kalau menurut saya Sangat istimewa Mantap Maturno Dan luar biasa Kedepannya Semakin ada Inovasi terbaru Buat Adi Putra Semakin solid Semakin berkembang Dan semakin saya Tetap digemari Sama masyarakat di Indonesia Bahkan di luar negeri Amin Amin Doanya teman-teman ya Mantap Ini kan Sudah mau rilis nih mas Siap Apakah sudah ada Tanggal Sewa Tanggal booking Insya Allah Hari Senin Hari Senin Kalau tanggal 2 hari lagi Insya Allah hari Senin Siap Wah Kemana tuh mas Kira-kira Sementara Jogja Inap Jogja Inap Siap Jadi Insya Allah untuk 5 unit ini Mulai hari Senin besok Insya Allah Drivernya gak boleh pulang Wih Mantap Mantap Terima kasih buat Teman-teman semuanya Atas kepertanyaan Buat Untuk PO Agam Ngejaya Agam Ngejaya Berikut dengan sekarang Ada Pesona Single Glass CB5 Ya kan Mantap Pokoknya Apalagi sekarang Agam sudah memiliki JetBass 5 Kedepannya Sasis terbaru Ya Dengan Sasis Mercedes-Benz 1626 Euro 4 lagi ya Euro 4 Ini udah Euro 4 Nanti Mudah-mudahan Semakin banyak Berminat wisata Amin Pakai JetBass 5 Agam Ngejaya Wah Luar biasa Ini buat yang nyewa pertama Luar biasa Hoki Gak apa-apa Walaupun Yang bukan nyewa pertama Juga tetap Mantap Sampai sekarang pun Misalnya ini Saya dikit Kayak Rubia pun Sampai sekarang pun Juga masih Jadi idulat Wah Ini Rubia Sekarang berarti Podok Pinang ya Jalannya Podok Pinang Bukan Podok Pinang Tawang Bangu Tawang Bangu Dulu Raka Tawang Bangu Podok Pinang Rilas Nunggu Gak disayang Kata-kata Gak gini Iya Wah luar biasa Sehat selalu Mas Teguh Amin Terima kasih Semoga Ramih terus Penumpangnya Amin Semoga kita juga Bisa ketemu lagi Amin Sukses selalu Untuk Mas Teguh Gitu juga dari kami Permalikulan dari PO Akab Tugajaya Menggunakan banyak Terima kasih Buat Adi Putro Ya kan Atas kerjasamanya Dan juga Setelah Ah Isilah yang mempercantik Untuk PO Tunggajaya Khususnya Di JASBAS 5 ini Untuk kita Kedepannya Semakin sukses Amin Kembang dan juga Semakin digemari oleh Masyarakat Bahkan di luar negeri Amin Sehat Semuanya Amin Amin Jadi kalau Kalau misalnya Ada teman-teman Yang mau Update terus Tentang Mas Teguh Bisa follow Social Media Mas Teguh Di mana aja Di Tiktok juga Namanya Tiktok Cleopatra Di Alhova Di IG Juga Cleopatra Di Alhova Di Youtube Sekarang Ganti ya Cleopatra Channel Cleopatra Channel Nah itu teman-teman Pantengin terus Keseruan Petualangan Mas Teguh Bersama Jetboos 5 Jetboos 5 Insya Allah Rilis Trip Perdana Dari Senin Amin Semoga dilancarkan Amin Sama-sama lancar Sampai seterusnya Amin Amin Mudah-mudahan Kedepannya Kesini lagi Amin Apalagi ATJ ini Terpercaya Di Jawa Timur Bahkan Penjemputan Gak cuma Jawa Timur Ya Mas Saya pernah Jawa Jakarta Jakarta Bisa juga Sampai ke Solo Jemput ke Situ Bodek Juga pernah Langsung Halo-halo aja Pokoknya selama asmalah Masih hitam Kita tetap masih Jangan Bener-bener Karena belum ada asmalah Pelangi Bener-bener Pelangi kan masih di hati mu aja Ini luar biasa nih Langsung halo-halo aja Pokoknya kering-kering halo-halo Tentukan tanggal Harga cocok Berangkat Masuk Mari kita bahagia Oke Mas Teguh Siap Habis ini saya mau Ijin untuk Review bagian Interiornya Siap menggol Habis ini Setelahnya kita akan Rilis Siap Armada Langsung Mas Mati ya Insya Allah Langsung Mas Mati Mantap Oke teman-teman Untuk menutup Boleh dong Mas Minta kata-kata Mas Kata-kata Ini 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 Benda Ini Bingung Bingung Mau Gak Mau Tapi Katanya Jika Luka Bisa Menjadi Lupa Maka Rindu Akan Bisa Berubah Menjadi Bertemu Mantap Mas Siap Nah ini dia Teman-teman Interior Salah satu Dari 5 unit Armada terbaru PO Agam Tunggajaya Wow Kesannya Sporty Banget ya Ini nih Ibarat kita Masuk ke dalam Sebuah Mobil mewah Nuansanya ya Seperti ini Nuansa Yang gelap Dan dipadukan Dengan mewahnya Warna Warm White Teman-teman Luar biasa Fasilitasnya pun Juga lengkap Banget nih Disini Ada TV Di belakang saya Yang ukurannya Gede banget Nah ini bisa dibuka Dan ditutup Seperti ini Ini Dibukanya dengan Sangat mudah Ditarik ke bawah Dan Ya Ini dia TV Ukuran 43 Inci Teman-teman Sudah terintegrasi Dengan Android Jadinya bisa langsung Untuk nonton Youtube Nonton Netflix Buat karaokean Was ready Teman-teman TV Ya Di depan 43 inci Di tengah Dan di belakang Juga ada Totalnya Ada 3 TV Nanti kita akan Lihat ya Yang di tengah Dan di belakang Kalau ada TV Pasti Ada speaker Yang terletak Dari ujung depan Sampai ujung belakang Jadi dimanapun Teman-teman duduk Teman-teman akan Mendapatkan Kualitas suara Yang mantap ya Terus Di samping kiri saya Disini ada Dispenser Yang tentunya Berguna banget Untuk Bikin Aneka macam seduhan Kopi Susu Pop Mie Teh Dan lain sebagainya Bisa langsung Ambil air tanas Dari sini Caranya harus benar Kalau caranya salah Teman-teman Tidak akan Dapetin air panasnya Jadi jangan sampai Teman-teman Sudah komplain duluan Ke driver Atau ke kru yang bertugas Eh Ternyata caranya Yang salah Tenang aja Nanti saya akan Jelaskan Saat kita Review duduk Di kursi ini Kita Maju lagi Bagaimana dengan Fasilitas Keamanannya Tenang aja Teman-teman Fasilitas Keamanan Di bis ini Udah lengkap Banget Mulai dari Apar Alat pemadam api ringan Yang bisa kita temukan Di samping Bangku driver Kemudian di atas Ada jendela darurat Di bagian depan Dan di bagian belakang Ada Palu darurat Pempecah kaca Yang bisa kita temukan Di antara Dua kaca samping Dan di baris kanan Paling belakang Kita bisa menemukan Pintu darurat Nah kemudian Untuk Bagasi kabinnya Ini pakai penutup Dengan lapisan kulit Leather Warna hitam Ini mewah sekali Teman-teman Dan bisa kita buka Serta kita tutup Pakai satu tangan Caranya Jempol atau ibu jarinya Dimasukkan ke selaselanya Kemudian Buka pakai Empat jari sisanya Seperti ini Nah Sangat mudah Ya Dan kebetulan Yang di paling depan ini Di custom Untuk Coolbox Jadi kalau misalnya Mau menikmati minuman dingin Silahkan buka Kemudian Masukkan minumannya Tutup lagi Tunggu beberapa saat Dan Minuman dingin Ready Nah kalau yang di sebelah sini Ini Ada bagasi kabin Serta kotak Pengaturan Mikrofon Wireless Di sini Kemudian Kemudian Maju lagi Ketengah Teman-teman Kita akan lihat TV yang kedua Nah TV yang kedua Di sini Ukurannya 24 inci Nah Dia modelnya digang Gini ya teman-teman Jadi kalau misalnya Lagi nggak dipakai Silahkan ditutup Supaya Nggak mengganggu Sirkulasi kita Nggak bikin kejedot Nah sekarang Ada fasilitas apa aja Di bagian belakang Let's go Kita ke belakang Teman-teman Nah di atas saya Ini langsung ada Jendela darurat Di bagian belakang Terus di sini Ada TV yang ketiga Wah Saya nggak bohong ya Ada tiga TV Di dalam Bis ini Ini luar biasa Caranya sama Tinggal dicongkel Kemudian dibuka Nah seperti ini Sangat mudah Ditutupnya juga Sangat mudah Jangan langsung Digebrak ya Seperti ini Nah langsung Tertutup dengan ratat Kemudian kita lihat Di sini bagasi kabinnya Ini sampai belakang Dimanapun teman-teman duduk Silahkan Bisa taruh barang Di bagasi kabin Taruh tas Atau mungkin makanan Yang bertahan Dengan suhu dingin Silahkan Ditaruh di bagasi kabin Di sini karena Di sini kalau kita lihat Ada bolongan-bolongan Sedikit ya Untuk AC-nya Jadi untuk mengurangi Pengembunan juga Mengurangi kondensasi Teman-teman Teman-teman mungkin Sering ya Naik bis Merasa AC-nya bocor Padahal bukan bocor Teman-teman Itu adalah proses kondensasi Karena semua Lover AC-nya ditutup Di saluran AC-nya Terlalu dingin Maka terjadi Kondensasi Pengembunan Perbedaan suhu Inilah Yang di dalam Terlalu dingin Di luarnya ini Gak terlalu dingin Yang menyebabkan Terjadinya pengembunan Sama Seperti Embun di pagi hari Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Ini juga Bagasi kabin Dengan mudah Bisa kita buka Dan kita tutup Pakai satu tangan Di bagian paling belakang Di sini ada Enam kursi Yang ukurannya Sedikit lebih kecil ya Daripada di Depannya Tapi Keseruannya Ini jauh lebih besar nih Biasanya Yang duduk Di paling belakang ini Nah Kalau saya pribadi Paling suka Duduk di kursi Paling depan Teman-teman Seperti apa rasanya Duduk di kursi Paling depan Let's go Kita pindah Ke paling depan Wah Enak banget ya Teman-teman Seperti ini Interiornya Seenak ini Ini bisa Pesawat ya Luar biasa nih Agam Tunggacaya Seperti ini Rasanya Duduk di kursi Paling depan Baris kanan Teman-teman Kita langsung Dapat akses Privilege Ke dispenser Sepuasnya kita Nah Kalau kita Duduk di sini Di paling depan Dekat dispenser Kita bertanggung jawab Untuk tahu Bagaimana cara Ambil air panas Yang benar Yang jelas Seperti ini caranya Kalau mau Ambil air panas Silahkan Tarik bagian Yang warna putih Merah ini Keluar Atau ke dalam Sama saja Kemudian Berbarengan Dengan tekan Tombol yang bulat ini Nah ini Kalau gak bareng-bareng Gak akan keluar Air panasnya Kemudian Jangan lupa Dinyalakan dulu Powernya Kalau lampu Warna merah ini Masih nyala Berarti Tandanya Airnya Sedang dipanaskan Belum ada Di suhu yang optimal Untuk membuat Aneka macam seduhan Kalau yang Merahnya ini Sudah mati Berarti Airnya sudah Ready Sudah cukup panas Kemudian Kalau yang ditekan Yang bulat saja Seperti ini Nah ini Berfungsi untuk Merefill Mengisi kembali Air yang akan Kita gunakan Sebagai air panas Seperti ini Oke Harus Barang-barang Kemudian Silahkan Dimatikan Supaya Kita lebih Hemat energi Kita lihat Ke bagian atas Dulu teman-teman Karena bagian atas Ini adalah Bagian yang Paling estetik Dari C25 series Disini ada Luver AC Model baru Ada USB port charger Tipe A Dan tipe C Di bagian tengahnya Kemudian Disampingnya Ada tombol Untuk nyalain Dan matiin Lampu baca Yang tentunya Berguna saat Malam hari ya Untuk baca buku Ngambil barang terjatuh Atau Untuk merogoh Isi tas Teman-teman Silahkan Dinyalakan aja Lampu bacanya Kemudian Luver AC nya Bisa kita arahkan Hembusan AC nya Mau ke arah kita Samping Ke depan Ke belakang Atau Mau kita Sumbat Hembusan AC nya Supaya kita Nggak terlalu dingin Nah ini bisa ya Dengan mudah Kita tinggal Putar-putar saja Bagian yang Bergerigi Disini Selanjutnya Disini Ada lampu tidur Dengan motif V Warnanya Warna warm white Juga teman-teman Karena warm white Adalah Warna DNA Dari Interior C25 series Yang biasanya Ini digunakan Sebagai Lampu tidur Bisa teman-teman Bayangkan ya Saat naik bis ini Di malam hari Suasananya gelap Kursinya nyaman Suspensinya empuk Wah Kita kayak ada Di hotel Bintang 5 Bukan kayak ada Di dalam bis ya Teman-teman Nampu tidur Kemudian yang terakhir Kita lihat disini Kursinya Ini Kursi Buatan Aldila Sangat nyaman Ada fitur Recleaning seat Jadi bisa direbahkan Ke belakang Tinggal tekan aja Tombol warna merah Yang ada di bagian Samping Kemudian dorong Badan teman-teman Ke belakang Nah Ini adalah Kemiringan maksimal Yang bisa teman-teman Dapatkan Kalau mau dikembalikan Ke posisi semula Atau ditegakkan Tinggal tekan saja Kemudian dia akan Naik dengan sendirinya Kalau teman-teman Duduknya di pinggir jendela Ada tuas Yang ujungnya warna merah Silahkan teman-teman Geser tuasnya Dan lakukan hal yang sama Seperti tadi Dia tuasnya ada di dalam Di antara Kursi Dan Dinding Seperti itu Jangan lupa pakai Sabuk pengaman Saat naik bis apapun itu Teman-teman Ini sangat mudah Bisa dilebarkan Bisa dikencangkan kembali Dengan sangat mudah Bisa langsung Ditancapkan Dan dilepas Diklik Dan dilepas Sangat mudah ya Teman-teman Tapi Ini efeknya Benar-benar Sangat menolong kita Oke Ini dia Kursinya Buatan Aldila Luar biasa Nyaman Ergonomis Sesuai dengan Lekuk badan kita Dan Kalau teman-teman Duduk di depan Wih Gak perlu ragu lagi Pandangannya Lost Arah samping Kedepan Benar-benar Lost Nyaman banget Teman-teman Luar biasa 5 unit Armada terbaru Milik PO Agam Tunggajaya Kita doakan Semoga Agam Tunggajaya Sukses selalu Bersama dengan Karoseri Adiputro Jadi kita bisa Ketemu lagi Di rilisan PO Agam Tunggajaya Yang berikut Berikut Berikutnya Teman-teman Akankah Besok 10 unit Mesen 15 unit Kita doakan Yang terbaik Untuk PO Agam Tunggajaya Dan terima kasih Juga untuk teman-teman Yang udah nonton Video ini sampai selesai Semoga Kedepannya Kita bisa Ketemu langsung Di sini Untuk merilis Unit milik Teman-teman Sendiri Karena Yes Sesedikit Apapun itu Jumlah unitnya Teman-teman Tetaplah Seorang Owner PO Dan Luar biasa Semua Pelanggan Karoseri Adiputro Saya bilang adalah Sultan Karena Pelanggan adalah Raja Oke Kita nanti Kita akan ketemu lagi Di video-video selanjutnya Tentunya dengan Bis-bis buatan Karoseri Adiputro Yang paling penting Apapun itu sasisnya Karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya Teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton